Terima kasih telah menonton Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya, Bimar Rahmatullah jadi teman-teman, di pagi ini aku bakal trip lagi ya ya aku udah berada di res area KM19 Bekasi dan kita bakal trip bersama armada bus yang udah mulai jarang terekspos salah satu unit spesialnya juga milik Sundi Yuta Tumajaya, yaitu STC Draca teman-teman nah, hari ini juga pas banget dengan 17 Agustus semoga di ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini, Indonesia semakin maju, semakin berkembang lagi untuk pemasaran tiket, aku udah janjiin sama krunya untuk pemasaran tiketnya harganya itu Rp. 300.000 sekarang tarifnya udah flat, jadi buat teman-teman yang mesen tujuan Jawa Tengah maupun Jawa Timur tarifnya udah flat se-100, eh Rp. 300.000 ya teman-teman ya oke, ini aku pasti nunggu bisnya, tadi si keneknya si Nanang udah ngabar juga, dia udah lah pasti lucu kita tinggal nunggu aja, nanti sampai sini jam berapa langsung kita nanti berangkat, Insya Allah aku turunnya di Madiun sebelum nanti belum tau juga sampai Madiun antara Puter Balik sama nunggu besok ya, oke teman-teman penasaran seperti apa-apa untuk seruan triknya, silahkan kalian nonton video-nya sampai selesai ya yuk, tap dus, check it out ini ada teman-teman mania juga nih, halo dulu, halo halo halo, lagi hunting nih, spesial 17 Agustus ya, ya jam 8, pas pak ah, ini nomor ku ini, iya, gak apa-apa ke seri Z Dracar, terakhir kapan aku naik bis ini, masih ada pramugari ini ya si siapa pbk iya, iya bener, pbk pas terakhir bye-bye kISramento kIS Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati hahaha pacar matanya, saya mau ngomongnya kudus aja kamchat kak pacar mata gak tuh sulam merah kimorah ini malah udah ngadu ya pak ada, kalau kakak sama kamchat kak, temannya kimorah jad bus lima ini, real depan jad bus 3, belakang jad bus 2 oke teman-teman oke teman-teman, ini kita udah sampai di rumah makan ke Dumroso Cirebun, tonjong Cirebun, jagan apa tonjong ini ini kita servis makan dulu sebelum kita lanjut nanti review armada bus yang kita naikin yuk, kita makan dulu oke teman-teman, kita servis makan dulu ini aku ada cerita lucu deh, tadi kan ada tiket sampulan ya karena aku dapatnya tiket pengerinan kan nah terus aku minta mas, ini tiket yang kepake enggak tiket sampulnya enggak mas nyambil aja ini banyak pak lumayan buat koleksi di tiket STJ gila, banyak banget aku minta satu, malah dikasih segepok mantap, mantap itu teman-teman, rumah makan ke Dumroso udah nggak usah dipungkiri lagi ya ini emang udah enak enak dari lahir sih menurut aku sih saya tuh sayurannya kerasa banget makannya PO-PO bus masih banyak yang bertahan di sini karena nggak main-main rasanya teman-teman ini aku ngambil mie, tempe, sama sayur tahu sama ayam juga terus ini ada minumnya tahanat, ya jadi kita akan sampai ke bawah terus terus menunggu lagi abis ini kelihatan makan cahaya tapi yuk kita makan oke teman-teman, aku udah selesai makan saatnya kita langsung review armada bus yang kita naiki ya di sini ada SPC mesin depan Mercy OF 1623 ada APORVA sama BAVICA kemarin yang kita naik KYM, kita konvoy sama BAVICA ini ya reguler angkatan pagi nih yuk sekarang kita langsung review armada bus yang kita naiki sederhana teman-teman oke teman-teman, berhubung di depan sana lagi rame dan banyak orang lewat jadi kita dari sini aja untuk merekamnya ya takutnya di sana nanti kita ganggu-ganggu orang lewat sama ya betul lah namanya di jalan oke, langsung aja kita review body bus ini kita review dari eksterior dulu jadi bodinya ini menggunakan bodi Legacy SR2 XHD Prime buatan karuseri Laksana ya teman-teman aku juga udah pernah naik bus ini udah pernah review juga ya jadi untuk eksteriornya kita reviewnya sekilas aja aku kasih review-reviewnya ya dari tampak depan tampak samping dan tampak belakangnya ya teman-teman untuk reviewnya seperti itu nah sekarang kita lang... nah teman-teman jadi seperti itu untuk review bagian eksteriornya nah sekarang kita langsung aja masuk ke bagian interiornya ya yuk langsung gaskan yuk kita masuk ke bagian interiornya oke, ini untuk bagian interiornya ya teman-teman total seatnya ada 36 seat ini semuanya ini kita ke belakang dulu wah ini yang beda dari tronton SDJ lainnya dia toiletnya itu di belakang yang biasanya di tengah kalau dia di belakang ya ini untuk penampakan toiletnya tutup kita ke depan terus di setiap seat di atasnya di sini udah ada tersedia USB port juga teman-teman ya untuk light rest lumayan longgar bahkan bukan lumayan ini udah longgar banget sih ini aku tes nih tuh masih sisa kaki aku tuh ya nah biasanya kan toiletnya di sebelah sini nih ini nggak ada diganti sama dispenser dispensernya kayaknya nggak berfungsi juga ini yuk kita ke Jepang nah di sini di bagian kabin drivernya ya teman-teman wah ini mercy 2542 ya untuk mesinnya tronton 2542 terus nah untuk dashboardnya seperti ini teman-teman buatan laksana nggak ada bedanya terakhirnya seperti ini juga model dashboardnya ya kabinnya bersekat jadi buat kalau driver yang ngerokok gitu aman teman-teman nggak sampai belakang asapnya oke cukup sekian untuk reviewnya sekarang kita lanjut nunggu perjalanannya ya yuk gaskan Balinska stage avante disana ada Nilsantica mulai berangkat ya tadi sempat ketemu juga sama kita sebelum masuk rest area ya rest area 102 coffee foam waktu itu saat kita berangkat saatnya kita berangkat driver anaknya Jokowi nih Dimas kayak sang heheheh lo bodoh mundur kacamata selamat menikmati